Makanan utama bagi sang balita memang bukan perkara mudah. Makanan harus mengandung gizi yang cukup dan bebas bahan pengawet, serta tanpa dibubuhi penyedap rasa. Nah, bila para ibu memiliki masalah dengan minum makanan balita, kini tak perlu khawatir. Anda bisa mencoba jasa catering khusus balita. Dijamin, menu yang ditawarkan untuk buah hati tidak mengandung bahan pengawet, penyedap rasa, dan pewarna buatan. Bahkan untuk bayi di bawah satu tahun tidak menggunakan gula dan garam, dan hanya mengandalkan rasa asli dari bahan makanannya. Untuk anak di bawah 12 bulan, kita tidak pakaikan garam, gula, atau susu hati. Sementara kalau untuk anak di atas satu tahun, kita sudah pakaikan itu, tetapi kita sama sekali tidak menggunakan MSG, kita tidak gunakan warna buatan, ataupun pengawet untuk makanannya. Jangan ragu dengan variasi menu yang ditawarkan. Dalam satu jenis menu, mengandung sayuran, lauk-lauk, bisa berupa daging atau ikan, serta buah. Tapi, ada lagi nih keistimewaan catering balita ini. Pemasak nasinya selalu dicampur dengan susu, supaya rasanya lebih kurih. Untuk kebutuhan karbohidratnya, kebutuhan sayur-mayurnya, yaitu protein, vitaminnya, sudah ada di dalam satu menu harian itu. Mengajak si kecil untuk gemar makan sayur, bagi sebagian ibu butuh trik ekstra. Nah, dikatri balita yang ada di kawasan Tanggerang Selatan ini, akan menyisipkan sayuran dengan kemasan makanan yang menarik, sehingga balita tertarik menyantapnya. Contohnya, menu nasi hijau, brokoli cincang ini. Warna hijau pada nasi berasal dari perasaan air daun suji, yang dicampur dengan brokoli cincang. Menu ini semakin kaya sayuran, dengan laut nugget seafood dan wortel. Wortel dan seafood dihancurkan dan dicampur dengan roti, keju, serta susu. Pucampuran sayuran dengan aneka bahan makanan ini, akan membuat bau khas sayuran akan hilang, sehingga tanpa sadar si kecil akan mengkonsumsinya. Nah, supaya bentuknya lebih menarik, sayuran juga bisa dibentuk secantik mungkin. Menu sehat sudah jadi, pesanan pun siap diantar ke pelanggan. Yudis, salah seorang pelanggan setiap catering, sudah tersabar ingin menghidangkan makan siang untuk buah hatinya Sebastian. Bagaimana cara menghidangkan makan siang untuk buah hatinya? Ya, kan intinya laut dan sayur ya mbak, misalnya karbohidrat, proteinnya, dan saya sih ini, apa ya, fresh gitu, freshnya makanan, jadi makanannya tidak lama, misalnya sayurnya juga, sayurnya langsung dimasak, untuk terlalu lama, masih dikonsumsi oleh anak saya, langsung menakan, gitu. Daging-dagingnya juga yang masih fresh, tidak bau, tidak menyangat, tidak yang bolak-balik digoreng. Untuk satu jenis menu balita, catering yang berusia setahun ini membatuk harga sebesar 35.000 rupiah, yang bisa dipesan buai pagi hingga malam hari. Kita Puri Amanda, Nika Carolina, Angkeran, Banten.